Pohon Korma Ketika biji korma itu ditanam, akarnya akan terus menembus sampai ke dalam tanah hingga puluhan meter sampai dia menemukan sumber air. Lalu pohon itu akan mulai bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Yang kedua, orang benar digambarkan seperti pohon aras, yaitu pohon yang sangat kokoh dengan kualitas kayunya yang tidak mudah dimakan rayap atau ngengat. Pohon aras mampu tumbuh tinggi dan tidak mudah goya sekalipun diterpak oleh angin yang sangat kencang. Lebih dari itu saudaraku, Pemasmur menggambarkan bahwa pohon korma dan pohon aras ini ditanam di baik Tuhan. Begitulah semestinya hidup kita sebagai orang benar. Bila kita selantiasa hidup dalam hadirat Tuhan, berakar di dalam Tuhan, maka keruhanian kita akan terpelihara. Kita akan jadi pribadi yang tidak mudah goyah dan tetap berdiri tegak walau diterpak oleh berbagai cobaan dan ujian hidup. Kita akan sanggup melewati berbagai rintangan, bahkan bisa terus bertumbuh subur dan menghasilkan buah. Saudaraku, ketika kita menerima penembusan Kristus, kita adalah milik Tuhan seutuhnya dan kita tinggal di dalam dia. Kita tidak akan bisa hidup di luar persekutuan dengan Tuhan. Oleh karena itu, arahkan hati kita terus menerus kepada Tuhan, bangun mesbah doa pribadi dan juga mesbah keluarga. Supaya kita dan keluarga kita semakin berakar dan kokoh di dalam Tuhan, menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan Tuhan. Terima kasih telah menonton!